Selamat datang di channel Cardas Cermat Video kali ini kita akan bermain kuis tentang Nabeh dan Rasul Kamu akan diberi 15 pertanyaan Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab Mari kita mulai Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe Soal ke satu Seorang Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah dapat berbicara ketika baru lahir adalah Nabi? A. Nabi Adam B. Nabi Nur C. Nabi Isa Jawabannya adalah C. Nabi Isa Soal kedua Mujisat yang diterimanya adalah menjadi kalifah pertama di bumi adalah A. Nabi Isa A. Nabi Isa B. Nabi Ayub C. Nabi Adam Jawabannya adalah C. Nabi Adam Soal ketiga Para Rasul selalu benar Soal keempat Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa adalah A. A. Zabur B. Taurat B. Taurat C. Injil Jawabannya adalah B. Taurat Soal kelima Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa telah menerima wahyu melalui dialog langsung dengan Tuhan Yang Maha Kuasa dan terjadi di A. Guahira B. Jabal Rahma C. Gunung Sinai Jawabannya adalah C. Gunung Sinai Soal ke-6 Seorang rasul yang kaya, bahkan seorang raja, taat kepada Allah adalah A. Ibrahim B. Sulaiman C. Muhammad Jawabannya adalah B. Sulaiman Soal ke-7 Rasul diselamatkan dari kesalahan dan dosa dan dari sesuatu yang mengurangi martabatnya karena rasul A. Sempurna B. Terpercaya C. Fatana Jawabannya adalah A. Sempurna Soal ke-8 Salah satu sifat wajib dari rasul yang maknanya dapat dipercaya adalah A. Amanah B. Fatana C. Tablik Jawabannya adalah A. Amanah Soal ke-9 Soal ke-9 Nabi yang diberi mukjizat berupa suara merdu adalah A. Nabi Sulaiman B. Nabi Musa C. Nabi Daun Jawabannya adalah C. Nabi Daun Soal ke-10 Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, jadi dia diberi gelar A. Ambiya, Abu B. Katamol Ambiya C. Bapak para nabi Jawabannya adalah B. Katamol Ambiya Soal ke-11 Nabi Musa hidup pada zaman raja A. Firaun B. Namrud C. Abrahar Jawabannya adalah A. Firaun Soal ke-12 Mampu menurunkan hujan atas izin Allah dan selamat dari badai petir yang dahsyat adalah mukjizat dari Nabi? A. Nabi Hud B. Nabi Yusul C. Nabi Nur Jawabannya adalah A. Nabi Hud Soal ke-13 Diotus untuk menyadarkan kaum masyirah penyembah berhala dan sempat ditelan ikan paus adalah kisah Nabi A. A. Nabi Yahya A. Nabi Yahya B. Nabi Yunus C. Nabi Zakaria Jawabannya adalah B. Nabi Yunus Soal ke-14 Soal ke-14 Nabi yang diberikan Allah kitab suci Al-Qurang A. Nabi Isa B. Nabi Musa C. Nabi Muhammad Jawabannya adalah C. Nabi Muhammad Soal ke-15 Soal ke-15 Karena sifat jujurnya, Nabi Muhammad diberi gelar A. Al-Fatih B. Al-Amin C. Al-Siddiq Jawabannya adalah B. Al-Amin Kuis selesai Terima kasih telah mengikuti kuis ini Berapa jawaban benar dan salah kamu? Tulis di kolom komentar Jangan lupa klik like dan subscribe Terima kasih telah menonton